Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Kita mulai nih dari membaca soalnya sama-sama ya ko friends. Volume prisma di atas adalah titik-titik-titik. Nah berarti ko friends, kita harus tahu dulu nih, ini adalah prisma apa sih ko friends? Betul banget, ini adalah prisma segitiga ya. Nah sekarang kita akan cari tahu nih volumenya itu berapa. Nah jadi ko friends, cara menghitung volume prisma itu sangat mudah ya. Yaitu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma nih ko friends. Nah disini itu adalah prisma segitiga nih. Maka ko friends, kalau disini prisma segitiga, maka kita akan menghitung volume prisma segitiga. Kalau prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segi 3 betul. Berarti ko friends disini, luas alasnya itu sama saja dengan luas segi 3 betul. Jadi cara menghitung volume prisma segitiga yaitu luas segitiga dikalikan dengan tinggi prisma. Di mana cara menghitung luas segitiga adalah 1 per 2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi segitiga. Nah berarti kalau volume prisma segitiga itu adalah 1 per 2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi segitiga dikali dengan tinggi prisma. Nah betul, nah jadi ko friends berarti disini kita harus tahu dulu ya alasnya berapa, kemudian tinggi segitiganya itu berapa, dan tinggi prismanya itu berapa. Nah sekarang ko friends lihat sama-sama nih. Disini pada gambar yang ada pada soal ada yang kakak beri tanda garis ya ko friends. Nah itu menunjukkan alas atau alas segitiganya nih ko friends, yaitu adalah 3 cm, betul. Kemudian ko friends disini juga ada bagian yang kakak beri tanda berwarna merah muda nih. Nah itu menunjukkan tinggi segitiganya, berarti adalah 4 cm ya ko friends. Nah kemudian disini bagian yang kakak beri tanda berwarna hijau itu merupakan tinggi prismanya nih. Berarti tinggi prismanya adalah 2,5 cm ya ko friends. Nah sekarang kita sudah mengetahui alasnya, kemudian tinggi segitiganya dan tinggi prismanya nih. Sekarang kita hitung yuk, volume prisma segitiganya nih ko friends. Nah berarti bisa kita tulis ya, 1 per 2 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 4, dikali dengan 2,5, betul. Nah sekarang ko friends lihat sama-sama nih, cara menghitungnya mudah ya. Ko friends lihat dulu nih, disini 4 dan 2 sama-sama bisa dibagi dengan 2 ya. Di mana 4 dibagi dengan 2 adalah 2 betul, kemudian 2 dibagi dengan 2 adalah 1 betul. Kita hitung ya ko friends, 1 dibagi dengan 1 itu 1, lalu 1 dikali dengan 3 adalah 3 betul. Kemudian 3 dikali dengan 2 adalah 6 betul, kemudian 6 akan kita kalikan ya ko friends dengan 2,5. Kita hitung sama-sama yuk ko friends. Nah berarti ko friends disini 6nya kita kalikan dengan 5 dulu ko friends. Hasilnya adalah 30 ya, kita tuliskan 0nya nih, 3nya kita simpan. Kemudian 6 dikali dengan 2 adalah 12 betul, kita tambahkan dengan 3 berarti menjadi 15 di ko friends. Nah sekarang kita lihat 2,5 itu ada 1 angka di belakang koma nih, berarti hasilnya adalah ada 1 angka di belakang koma betul. Berarti hasilnya 15,0 betul. Nah ko friends lihat nih, disini angka setelah koma itu adalah 0 ya. Berarti karena angka setelah komanya itu adalah 0, maka 15,0 itu sama saja dengan 15 betul. Jadi hasilnya adalah 15 ya ko friends. Dan satuannya adalah cm kubik betul. Jadi kita tahu ya, volume prisma di atas adalah 15 cm kubik. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya ko friends. Wah sudah selesai nih pembahasan soal kita kali ini. Gimana mudah banget ya ko friends untuk menyelesaikan soal ini. Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di video berikutnya. 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 selamat menikmati